selamat menikmati 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 menikmati dan zaman menikmati ketika mereka tiba setelah selamat menikmati fakta-fakta menikmati dari perjalanan di sini saja menikmati imam selamat menikmati kemudian menikmati kemudian menikmati selamat menikmati nabi nabi islam nabi islam nabi islam nabi islam kemudian menuhankan menuhankan para pendeta ini seperti dialognya dengan adi bin hatim kemudian adi bin hatim menyangkal tidak menuhankan mereka memang tidak menyembah seperti menyembah berhala tapi dalam hal menganggap menganggap apa yang ditetapkan oleh mereka itu sama seperti bagian dari syariat ini yang dipersoalkan jadi agama waktu itu bahkan karena ini ya di Eropa dan di luar jazirah Arab itu mereka tidak disentuh oleh wahyu kemudian mereka mengalami abad-abad yang disebut dengan dedak abad kegelapan itu sebelum gereja atau waktu itu ini hasilnya gereja itu dianggap marja atau rujukan tapi ada ada pergesekan ada dengan dengan ilmu pengetahuan semuanya merujuinya kepada gereja tapi ada seperti tadi ada selisihan dan seterusnya sebagai contoh kisahnya Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi menjalani perjalanan yang panjang awalnya beragama majusi kemudian kita semua sudah pernah baca perjalanan Salman Al-Farisi menjemput hidayah awalnya beliau beragama majusi kemudian setelah itu masuk agama Nasrani dan tidak puas dengan Nasrani yang ada di Persia waktu itu kemudian dia tanya agama ini berasal dari mana dari Syam kemudian dia mengembara ke Syam dengan dengan ini ya Liga Lipu yang luar biasa harus dipenjara dulu oleh bapaknya dan kemudian ikut pedagang para kafilah yang ke Syam kemudian sampai ke Syam cari guru kemudian dapat guru dia berguru kepada salah satu pemuka agama di Syam tapi kemudian setelah menjelang wafatnya si guru ini atau ketika wafatnya itu Salman Al-Farisi tahu ternyata tokoh agama ini tidak seperti yang dilihat banyak orang atau seperti yang tergelar di publik orang selama ini mengenalnya sebagai orang soleh dan sebagainya tapi ketika ketika meninggal ternyata baru terungkap dia memiliki simpanan harta yang sangat banyak dia mengumpulkan harta dari jemaahnya untuk memperkaya diri sendiri sampai punya tujuh tembayan emas ini persoalan dan setelah diungkapkan oleh Salman Al-Farisi jemaahnya hampir tidak mau nguburkan nah setelah itu digantikan oleh uskub yang lain yang memang betul-betul soleh betul-betul zuhud yang masih mengikuti Injil yang yang murni yang agama yang lurus man haji yang lurus Salman Al-Farisi bergurut pada sheikh ini sampai nanti menjelang wafat kemudian Salman Al-Farisi tanya saya harus bergurut ke siapa lagi kemudian ditunjukkan ke Fulan sama juga nanti bergurut sampai hampir sheikhnya meninggal tanya lagi saya harus bergurut ke siapa ke Fulan dan ketika menunjukkan ke Fulan kemudian ke Fulan ke Fulan ke Fulan durunya itu Salman Al-Farisi harus menempuh perjalanan yang sangat jauh lintas negara dari Syam kemudian ke Irak kemudian ke wilayah setitah Turgi oleh Salah sampai nanti bisa tiba di Madinah ini menunjukkan Nasir ini waktu itu mayoritas atau kalau bukan mayoritas tapi tersebar sangat luas di Romawi di Syam apalagi kemudian di Mesir di Habasya di Yaman di Najran Najran itu banyak tapi yang tadi manhadnya masih lurus seperti yang ditunjukkan oleh guru-gurunya Salman Al-Farisi itu jumlahnya sedikit karena kalau banyak pasti gak usah jauh-jauh dari Syam kemudian ke Mosul dan seterusnya tapi karena langkahnya itu Salman Al-Farisi harus menemukan perjalanan seperti itu kemudian Syekh Abu Hassan Ali Anadwi di bukunya beliau singgung ini di Sirah Nabawiyahnya maupun di buku beliau yang berjabat berjabat beliau beliau singgung tentang masa kejadian waktu itu bahwa orang-orang ini pemuka-pemuka agama dari ahlul kitab yang seharusnya mereka tampil beramar ma'ruf na'i mungkar tapi yang terjadi justru kembalinya ketika mereka tidak bisa mengimbangi kerusakan perkembangan yang ada di Romawi contohnya mereka putus asa dan akhirnya mereka memilih untuk uzlah untuk menjadi rahib-raib yang terpisah dari masyarakat dan seperti itu akhirnya yang terjadi masyarakatnya semakin grafik yang menurun menurun kerusakan moral dan seterusnya itu kita bisa kita bisa baca tentang Romawi tidak usah baca bukunya dalam-dalam kita bisa lihat lukisan-lukisannya itu kan tergambar seperti apa hedonismenya atau kita lihat kolosiumnya kolosium bagaimana Romawi menempatkan manusia manusia masa diadu dengan binatang buas itu yang terjadi sangat berbeda dengan Islam bagaimana Islam menempatkan manusia memang betul-betul manusia manusia dihargai sebagai manusia seutuhnya beda dengan Romawi waktu itu bagaimana mereka memposisikan manusia diadu dengan binatang buas ditonton oleh ratusan pasang mata dan kolosium itu buatnya kan betul-betul serius dari arsitekturnya dari tata bangunannya itu luar biasa dengan satu tujuannya untuk mengadu antara manusia dengan binatang buas ini bisa tergambar kejahilan mereka seperti apa bisa tergambar materialisme mereka seperti apa hidonisme mereka seperti apa ini Romawi yang mereka mengadopsi agama naserani tapi tidak menggunakan atau tidak menetapkan syariat yang ada di dalam agama naseran untuk mengatur kehidupan rakyat mereka dan bahasan kita pagi hari ini tentang pandemi global jahiliyah kenapa disebut pandemi global karena terjadi merata di seluruh dunia di Rahul Mahatum ini beliau fokus membahas jahiliyah di jajirah Arab saja tapi di beberapa buku surah yang lain misalnya di bukunya Abul Hasan Ali Anadwi beliau bahas bukan hanya jahiliyah itu bukanya di jajirah Arab saja tapi di wilayah yang lain juga jahiliyah yang ada di India jahiliyah yang ada di Romawi jahiliyah yang ada di Persia jahiliyah yang ada di wilayah Cina dan sekitarnya kemudian yang ada di Mesir sampai Habasya sampai jajirah Arab maka kita sebut pandemi global karena merata di seluruh dunia dan mengenal jahiliyah ini bagian penting dalam agama kita seperti perkataan Umar bin Khattab terlalu Ural Islam atau simbol-simbol Islam itu akan terurai urwatan-urwatan satu persatu jika seseorang atau jika tumbuh dalam Islam itu generasi yang tumbuh sebagai muslim tapi tidak mengenal apa itu jahiliyah tidak mengetahui apa hakikat jahiliyah jadi jahiliyah ini merupakan tatanan nilai sistem praktik kehidupan yang menyimpang dari wahyu semua yang menyimpang dari wahyu maka berarti itu jahiliyah dan itu yang terjadi sebelum datangnya Islam kenapa? karena salah satu faktor terbesarnya adalah atau bisa dibilang faktor terbesarnya adalah lamanya mereka terputus dari wahyu masa fatrah selama sekitar 600 tahun sejak zaman Nabi SAW sampai nanti turun wahyu kepada Rasulullah SAW jahiliyah ini akar katanya berasal dari kata al-jahl al-jahlu secara harfiah maknanya atau artinya kebodohan lawan kata dari al-ilm atau al-ilmu al-jahlu al-ilmu maka kalau di dari al-jahl itu kemudian ada turunan katanya jahiliyah dari al-ilm juga ada kata turunannya ilmiyah berdasarkan ilmu ilmiyah al-jahl kebodohan jahiliyah tapi di sini bahasan kita ketika kita menyebut ilmiyah itu nanti khawatirnya rancu dengan kata ilmiyah yang ada di yang kita pahami sekarang di dunia modern jadi kata ilmu kata ilmu dalam agama kita ilmu itu bukan sekedar pengetahuan tapi ilmu adalah petunjuk wahyu tentang hakikat sesuatu petunjuk Allah Ta'ala tentang ketika Allah Ta'ala menjelaskan kalian terbuat dari apa kalian diciptakan untuk apa itu ilmu bersalah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang hakikat dunia kemudian kita diciptakan setelah kehidupan kita nanti kita akan kemana setelah kehidupan dunia itu ada kehidupan apa apa itu surga apa itu neraka yang disebutkan yang dijelaskan semuanya itulah ilmu ini yang berbeda dengan kalau kita menyebut ilmiah kata ilmiah di dunia modern sekarang kadang-kadang bergeser di kata ilmiah yang akar katanya sebenarnya dari sana serapan dari sana kata ilmiah itu dari bahasa Arab yang merupakan kebalikan dari jahiliah tadi tapi kalau barat memandang ilmiah itu kan tidak seperti kita orang Islam memandang ilmiah tadi yang berdasarkan ilmu karena ilmu dalam bagi kita bagi umat Islam ilmu itu semua yang bersebut dari wahyudadol pada Arab itu ilmu barat tidak memandangnya seperti itu kata ilmiah itu saintifik itu harus bisa dipuktikan dengan akal kemudian empiris lah itu itu yang berbeda dengan dengan yang kita faham dalam Islam kebalikan dari jahiliah adalah ilmiah tadi berdasarkan ilmu dan ilmu itu semua yang berdasarkan wahyu nah ketika turun wahyu itulah turun wahyu pertama kali kepada Rasulullah SAW atau nama lainnya ini kita sebut ilmu itu ilmu itulah yang akan nanti menghilangkan jahiliah jadi jahiliah ini bukan hanya kita bicara orang Quraish itu dulu nyembah patung ya itu bagian dari jahiliah tapi bukan hanya itu saja jahiliah ini di banyak di banyak sisi kehidupan mencakup semua bidang kehidupan bukan hanya sisi agama tapi termasuk juga jahiliah politiknya mereka kemudian ekonominya sistem ekonomi mereka sistem kehidupan sosial mereka itu juga mengalami jahiliah dan itu tidak hanya terjadi pada jahiliah Arab saja tapi semua merata di Eropa Eropa itu yang disebut the dark age atau abad kegelapan mereka akan nanti mengalami renaissance itu setelah masa yang panjang setelah kita dunia Islam bukan hanya zaman Rasulullah tapi setelah zaman Umawiyah zaman Abasyah setelah itulah mereka kenal renaissance jadi lama sekali Eropa itu mengalami abad kegelapan sejak sejak tahun 500an Masehi sejak abad-abad ya abad-abad puncak ketika masa Fatrah itu menjelang Rasulullah Eropa mengalami kegelapan yang gelap-gelapnya di masa itu nanti mereka ketika Islam sudah sampai di Andalusia mereka banyak yang belajar di Andalusia itulah baru mereka mulai melek ilmu dan itu kontribusi umat Islam ini jadi ini bersifat universal tidak hanya terjadi di masyarakat Arab tapi di seluruh dunia sebagaimana sabda Rasulullah 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 pernah menceritakan Allah memandang kepada seluruh penduduk bumi Arabahum wa'ajamahum Allah Allah memandang kepada seluruh penduduk bumi kemudian Allah Arabahum wa'ajamahum yang Arab maupun Arab dan ini sabda Rasulullah kita mengakui sabda Rasulullah pasti benarkan begitu dan Rasulullah mengabarkan Allah pernah marah pernah murka kepada semuanya yang Arab maupun non Arab pada ahlul ardi pada seluruh penduduk bumi kapan terjadinya ini ini terjadi sebelum diutusnya Rasulullah di masa jahiliah itu kemudian Rasulullah mengatakan illa bakaya min ahlil kitab kecuali sisa-sisa ahlil kitab jadi bukan illa ahlil kitab jadi Rasulullah mengatakan tidak mengatakan kecuali ahlil kitab tapi kecuali sisa-sisa ahlil kitab jadi ahlil kitab dimurkai oleh Allah kenapa ya seperti tadi kisah sama al-fatisi tadi ahlil kitab yang masih lurus ahlil kitab yang masih beramal ma'ruf itu sedikit bakaya min ahlil kitab hanya sisa-sisa persen-persen itu pun terpencar-pencar jumlah mereka banyak tidak banyak tapi yang tadi yang tidak dimurkai jumlahnya sedikit contoh kejahilian ya di seluruh dan ini kita contohnya di romawi terjadi distorsi ajaran nabi isya alaih salam perang saudara antara pemburu nasirani hedonisme di tengah krisis kemudian usilahnya para pembuka aban kita pembuka agama kita sebelumnya tadi kemudian mesir mesir ini dia kerajaan sendiri di zaman rasul salam nanti kita kenal rajanya itu gilarnya tapi mereka ini dijajah oleh romawi dan sebenarnya mereka tidak senang juga dijajah romawi nanti ketika zaman kemudian datang ke sana menaklukkan futuhat di mesir itu kan mereka senang juga sebetulnya mesir ini dijajah oleh romawi mereka kerajaan sendiri tapi di bawah atau dijadikan proksinya romawi kemudian terjadi perang antar malhat tadi kita sudah cinggung antara nasrani yang di syam dengan nasrani yang di mesir kemudian habasyah agama nasrani di habasyah masih bercampur dengan agama leluhur kalau di kita ada celah animisme dinamisme di habasyah juga masih seperti itu di afrika kemudian persia kejahilan di persia seperti apa yang sering kita sudah sering dengar ada incest atau perkawinan antar keluarga bahkan itu terjadi di dalam di kalangan istana jadi bapak nikahi putrinya atau ratu menikahi putranya seperti itu atau saudara sesama saudaranya bayangkan kalau di dalam istana saja begitu bagaimana yang di luar istana raja dianggap setengah dewa jadi raja dianggap titisan dewa dan ini umum terjadi di mana-mana karena biasanya begitu ya di zaman dulu untuk melanggengkan kekuasaan itu dia buat mitos bahwa raja kita itu titisan dewa ini bukan hanya di persia di jawa pun begitu dan ala itu dicitrakan bahwa dia itu titisan dewa bla 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 dan seterusnya sama juga di yaman juga begitu kalau kita baca kisahnya ashabul ukdu gulam atau pemuda yang kemudian nanti bisa punya pengikut banyak ketika nanti dia dibunuh oleh sang raja rajanya itu kan menghukum rahibnya gurunya si pemuda ini kemudian menterinya itu karena dia kaget kok ada orang beragama dan nyembah Tuhan selain dirinya dan dia juga punya tukang sihir nah ini sama juga seperti mirip seperti yang ada di persia jadi mereka menggambarkan kepada rakyatnya bahwa mereka itu masih keturunan Tuhan keturunan dewa seperti itu kemudian banyak yang terjadi di persia ada muncul ajaran mani ini kalau di bukunya Syed Abdul Hasan Ali Anadwi belum bahas jadi sepuluh masjid nanti kemudian ada Majusi ada Zoroaster seperti itu ini kejahilan yang ada di sana kemudian juga ada sistem kasta dalam masyarakat jadi kasta itu bukan hanya ada di India di Persia pun begitu kalau di yang terkenal mungkin India ada Sudriya di Persia pun begitu antara masyarakat kelas bawah kemudian para birokrat kemudian halangan istana kemudian rajanya itu dibuat kasta-kasta seperti itu kemudian fasisme mereka merasa mereka lah bangsa yang paling paling superior dan merasa berhak menaklukkan bangsa-bangsa yang lainnya ini kejahilan yang ada di mereka bahkan kasta ini pun nggak ada nggak cuma di India kemudian di Persia bangsa Arab pun ada sistem seperti itu meskipun tidak tidak seperti tidak sama persis dengan yang ada di India tapi membedakan antara yang di yang di Mekah ya misalnya antara kurais dan non kurais kemudian yang mereka memandang yang non kurais itu sangat rendah bahkan para Buddha seperti itu seperti itu juga ada di Eropa kejahilan di Eropa dari abad kelima sampai dengan sepuluh Masyai ini disebut mereka menyebut dengan abad kegelapan karena kebodohan tidak tersentuh oleh ilmu baru rahmatkan nanti ketika setelah abad ke sepuluh bayangkan sepuluh Masyai setelah abad ke berapa itu ketujuh Hijriah jadi di di Islam itu sudah mengenal macam-macam sudah tercerahkan mereka masih di abad kegelapan dokter mereka itu di abad kegelapan itu mereka ya serba terbolak balik pola pikirnya bahkan ya sama di jahilah yang diharapkan juga begitu serba terbolak balik pola pikirnya bahkan mereka menganggap semakin orang itu musuh gak mandi itu semakin sehat ini kebodohan yang ada di Eropa waktu itu agama Nasrani masih dalam masa penyebaran dan belum berpengaruh signifikan jadi masih masih bertumbuh waktu itu abad ke 300 400 900 ketika terjadi perang antarmahab antara yang di Syam dengan di Mesir itu kan tahun tiga ratusan sekian itu memang Nasrani waktu itu masih di masa-masa mereka masih menyebarkan melibarkan sayap ketika ada insiden orang-orang Nasrani dibantai pada peristiwa Ashabul Uqdud itu kan tahun-tahun itu juga tahun-tahun dimasang fatrah antara antara terputusnya wahyu antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam itu terjadi peristiwa pembantai Ashabul Uqdud orang-orang Nasrani dibantai oleh Zunwas zaman itu di Eropa Italia dan Perancis yang dulunya pusat peradaban kita tahu ya ada Romawi dulu ada Yunani juga di wilayah-wilayah itu justru ketika di zaman-zaman ketika Islam itu akan muncul di zaman-zaman jadi di zaman puncaknya puncaknya masyarakat itu Eropa itu justru disitu tempat yang paling kacau perang saudara mereka saling serang itu terjadi di Eropa dan di zaman itu di zaman kegelapan itu dunia luar tidak mengenal Eropa dan Eropa tidak mengenal dunia luar nanti mereka mengenal dunia luar setelah mereka belajar kepada orang-orang Islam kemudian mereka nanti punya ekspedisi layaran itu pun sudah di di abad-abad ke berapa itu abad-abad ke setelah abad ke-10 baru mereka bisa begitu bagaimana dengan di India di India sungai dan binatang pun disembah ini kejahiliah dan itu sampai sekarang kemudian ada sistem kasta ada penyimpangan seksual dan ini sebenarnya ma'ruh dan sampai sekarang dan kita bisa lihat itu juga ini di peninggal mereka direlif-relif di candi-candi itu bisa di lihat China kejahilannya ada di China di China di China ada ajaran lause kengkuse buddha jadi mereka tidak tersentuh ya bisa dibilang tidak tersentuh oleh agama samali alkitab aurat injil tidak sampai ke mereka mereka menyembah terhadap sama beda-beda mati anemisme-dinamisme beda-beda mati atau roh leluhur yang begitu anemisme-dinamisme bagaimana dengan Yahudi tadi kita sudah sempat bahas permusuhan dengan Nasrani Yahudi dan Nasrani itu luar biasa permusuhan antara padahal ini adalah sama-sama alkitab kita umat Islam memandang mereka alkitab tapi permusuhannya luar biasa kemudian Yahudi ini bangsa yang paling rasis merasa mereka adalah ras yang dipilih oleh wasmat Allah dan berhak memperlakukan ras yang lain itu lebih rendah bahkan bisa diperlakukan di Talmud yang mereka mengatakan ini adalah gajim istilahnya yang boleh diperlakukan seenak mereka boleh dirampas dan seterusnya di Jajirah Arab nah ini kejahilan yang ada di Jajirah Arab ini yang dibahas oleh Sefirman Al-Murah Furi di Rahadul Maktum Jahiliyah ini juga Allah S.A.T. menggunakan dalam Al-Quran ada Dhanul Jahiliyah ada Dhanul Jahiliyah ada Dhanul Jahiliyah ada Hukumul Jahiliyah ini istilah-istilah yang Allah juga gunakan dalam Al-Quran jadi istilah jahiliyah ini istilah syarih Allah Ta'ala gunakan istilah ini ada Dhanul Jahiliyah jadi jahiliyah itu ada juga yang ranahnya pemikiran ada Tabarut Jahiliyah ini jahiliyah yang ranahnya kehidupan sosial Tabarut Jahiliyah orang-orang jahiliyah dulu perempuan jahiliyah itu kan mereka juga pakai perhiasan tapi ada mereka yang Tabarut Jahiliyah itu mereka pakai perhiasan pakai gelang-gelang emas di kaki semakin banyak itu nanti mereka membuat mereka cara berjalannya juga khususnya kalau mereka berjalan gimana caranya ketika berjalan itu semakin terdengar bunyi itu merencingnya untuk apa untuk menunjukkan ini loh di kaki saya banyak ini gelangnya semakin nyaring bunyinya ini berarti semakin banyak masalah dan itu menjadi simbol kelas sosial tersendiri pokoknya berarti orang kaya suaranya bisa kerencing-kerencing seperti sate hayam madura barangkali kira-kira begitu ekstrimnya begitu kemudian juga ada hamiyah jahiliyah panggilan jahiliyah fanatisme jahiliyah ini sosial politik ini masuk disitu ada hukum jahiliyah hukum-hukum jahiliyah jadi jahiliyah ini bukan bukan atau aspeknya bukan hanya pada dinia atau yang terkait dengan agama saja tapi luas tentang jahiliyah ini apa akar masalahnya ada apa solusinya nah inilah islam islam atau wahyu yang turun kepada rusak salam itulah yang nanti akan menghapuskan jahiliyah tadi kita sudah bahas jahiliyah itu ya akar katanya al-jahl atau kebodohan lawan katanya ilmu wahyu yang turun pertama kali kepada rusak salam itulah ilmu dan itulah yang akan menghapuskan jahiliyah tadi kita sudah bahas ilmu itu ya yang berasal bersumber dari Allah Ta'ala wahyu wahyu dan wahyu ini bentuknya ada dua yang ada Al-Quran dan Asunah Asunah ini juga bagian dari wahyu karena Allah Ta'ala berfirman apa yang dikatakan oleh Muhammad s.a.w. itu bukan dari hawa nafsu yang melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan jadi akar masalahnya karena bagaimana bisa terjadi jahiliyah yang separah itu di seluruh dunia karena masa fatrah masa fatrah ini masa terputusnya wahyu sejak zaman Nabi Isya A.S. sampai Rasulullah S.A.S. ini berlangsung sekitar lima abad dan ajaran Nabi ajaran Nabi ajaran para Nabi yang benar yang ada sebelum Islam itu nyaris punah jadi kalau kita mengenal istilah Islam itu datang dalam keadaan asing Islam dan Islam akan kembali dalam keadaan asing sebagaimana ia datang dan berbahagialah orang-orang yang terasing ketika Islam datang dalam keadaan asing itu ini puncak puncak asingnya masyarakat atau umat manusia merasa asing dengan ajaran para Nabi yang terdahulu maka ketika Islam datang kenapa mereka merasa asing kan seharusnya sudah ada ajaran para Nabi terdahulu karena mereka sudah tadi sudah panjangnya waktu panjangnya masa mereka tidak tersentuh oleh wahyu tidak ada Nabi yang mengajar mereka sebelumnya Nabi itu beruntun terus karena dulu Diasuh dipimpin oleh para Nabi setiap ada Nabi dia wafat digantikan Nabi yang terus yang setelahnya terus sudah sejak zaman Nabi terputus sampai zaman Rasulullah dan Nabi Muhammad Rasulullah itu Nabi terakhir bagaimana dengan setelah Rasulullah tidak ada Nabi juga umat Islam iya setelah Rasulullah tidak ada Nabi tapi ada pewaris para Nabi Rasulullah mengatakan al-ulama itu waris satu ambiya ulama itulah mereka pewaris para para Nabi maka kita meskipun dalam umat ini tidak ada Nabi tapi dalam umat ini ada para ulama ini tetap pegangannya adalah ilmu tentang kejalan bangsa Arab ini kejalanan bangsa Arab ini yang banyak diungkap banyak diangkat oleh penulisnya di buku beliau Rasul Maktum diantaranya perbedaan kelas sosial ada kelas jadi mereka membedakan semacam kasta ada Ashraf dan Al-Mala ini golongan elit orang-orang yang berdarah biru golongan ini dengan kekayaan mereka berkuasa mereka kaya berpengaruh golongan ini menjadi salah satu penghalang terkuat bagi da'wah Rasulullah dan Al-Quran banyak menyebut-nyebut ini golongan ini Al-Mala dan nanti di awal da'wah yang banyak mengikuti Rasulullah justru bukan golongan ini golongan ini yang menentang da'wah Rasulullah kemudian ada nah ini masih tentang perbedaan kelas sosial jadi sebaliknya tadi ada kelas masyarakat bawah masyarakat yang mereka anggap rendahan yang miskin kemudian para buddha Rasulullah di awal diikuti oleh golongan ini tapi yang dari golongan Ashraf itu juga banyak juga jadi darah birunya Quresh dalam tanda kutip itu juga banyak dalam majelis Rasulullah mereka bisa duduk sama rendah berdiri sama tinggi ini perbedaannya ketika mereka di majelis-majelisnya para kebuka jahiliah mereka tidak bisa tidak ada ceritanya itu Tuhan duduk bersama dengan buddhanya tapi dalam Islam itu bisa terjadi antara Hudaifah antara Abu Hudaifah dengan Salim buddhanya ketika sama-sama mahasislam mereka bisa duduk bareng tapi nanti kalau kembali ke Bani Umayyah tidak bisa itu tidak berani itu Abu Hudaifah duduk satu karpet dengan Salim maul Abu Hudaifah tidak bisa tidak ada ceritanya itu tidak boleh tapi dalam Islam ketika mereka bermati dengan Rasulullah itu bisa terjadi bahkan Salim maul Abu Hudaifah termasuk merujukan utama para sahabat dalam belajar Al-Quran meskipun beliau buddha beliau dijadikan imam jadikan nanti para sahabat hijrah ke Madinah dan singgah di Kuba ada Asobiah sangat fanatis dan fanatik dan dipengaruhi kabilah ikatan atau loyalitas atau al-wala dibangun di atas hubungan kabilahan apapun yang terjadi kabilahnya akan dibela contohnya pada kasus Perang Fijar itu kan persoalannya sepele Perang Fijar 1, 2, 3, 4 itu bisa kita baca kisahnya kemudian mereka mengenal prinsip unsur akhaka dolim makana wajdu'man pokoknya tolong meski mau dia dolim maupun dia terdolim hanya tolong kalau dia dolim pun harus dibela nah ini prinsip yang salah prinsip ini nanti di dalam Islam di masa Islam diadopsi tapi penerapannya tidak sama kalau dia dolim ditolong tapi dengan cara menghentikan kezolimannya ini bedanya dengan prinsip ketika dipakai di zaman jahit kemudian biasa terjadi persaingan antar kabilah yang sepukuan persaingannya luar biasa antara misalnya Bani Hashim dengan Bani Umayyah antara Bani Abdi Manaf dengan Bani Mahzum ini kan mereka sebenarnya nanti dirunut kakeknya ketemu tapi mereka persaingannya luar biasa tapi kalau ketemu musuh yang di luar mereka bisa bersatu orang-orang Quraish itu bersatu ketika terjadi perakijar melawan kabilah ketika melawan kabilah di luar Quraish kabilah Quraish aylan Rasulullah ketika di Madinah beliau membangun negara yang cara sistemnya berbeda dengan ikatannya berbeda dengan jahiliah jahiliah mereka dibangun ikatannya berdasarkan kabilah tapi nanti ketika Rasulullah membangun negara itu daulah di Madinah ikatannya bukan itu lagi jadi ikatannya bukan antum kabilah apa saya kabilah apa tapi diikat dengan la ilaha illallah dan mereka nanti yang disebut umah umah wahidah perempuan perempuan di zaman jahiliah perempuan sangat termarginalkan meskipun ada perempuan-perempuan yang dimuliakan seperti Khadijah Radawanha ini ada yang seperti itu tapi banyak perempuan yang dipandang sebelah mata contohnya misalnya ada fenomena Al-Mawudah anak perempuan dikubur hidup-hidup ini fenomena di zaman jahiliah kenapa? karena mereka merasa malu dan ini terjadi pada orang-orang yang mereka menganggap anak perempuan akan menyusahkan ekonomi mereka nah ini mereka mengubur hidup-hidup tapi dalam Islam sebaliknya dalam Islam nanti perempuan justru diangkat berajanya sangat tinggi dan disejajarkan dengan laki-laki dalam hal beramal soal di hadapan Allah SWT di medan perang juga dilibatkan dulu di zaman jahiliah ini dibahas juga saya pernikahan di zaman jahiliah itu ada empat macam ada yang kalau laki-laki datang kepada walinya minta menikahi putrinya langsung jadi diserahkan malah langsung jadi ada juga yang poliandri bukan poligami tapi poliandri wanita tapi laki-laki yang banyak kemudian juga ada poligami tidak dibatasi kemudian juga ada juga yang pernikahan yang hakikatnya adalah perzinaan tapi dianggap legal oleh orang-orang di masa jahiliah ini kan bahaya sekali aslinya zina tapi dianggap legal dianggap sebagai pernikahan yang besar tentu ini masalah cerita dua perempuan bersaudara boleh didikahi perzinaan itu merebak dan dianggap biasa terutama di kalangan budak agak cepat sedikit kondisi ekonomi dan moral atau akhlak jazirah Arab waktu itu tempat dimana Rasulullah diutus soal ekonomi Mekah itu perdagangan kemudian soal jalur perdagangan mereka sudah biasa terhubung dengan jalur perdagangan internasional tapi mereka harus dikawal karena kalau tidak dikawal nanti sangat berbahaya ini yang nanti menjadi penyebab terjadinya salah satu penyebab terjadinya para anjir konon karena urusan persaingan para pengawal kemudian kondisi aman itu hanya di bulan-bulan hari kemudian terkait dengan ekonomi di Mekah dan sekitarnya itu nanti ada pasar-pasar yang sangat terkenal dari pasar Uka Rilmajas Madinah yang menjadi pusat-pusat perdagangan di musim-musim di bulan-bulan haram itu di bulan-bulan yang berdekatan dengan bulan haji jadi ada wilayah yang agraris ada yang seperti Mekah Mekah bukan agraris mereka corak ekonominya perdagangan terakhir ini akhlak bangsa Arab bangsa Arab meskipun mengalami kejahilian yang sedemikian tapi mereka masih memiliki akhlak-akhlak mulia yang mereka masih rawat terus ini menjadi salah satu kelebihan dan menjadi salah satu hikmah kenapa Rasulullah diutus di bangsa Quraish yang merupakan bagian dari bangsa Arab mereka masih menghargai tentang kedermawanan keduduran menepati janji izah anti penindasan pantang menyerah kelembutan dan suka menolong kesederhanan khas masyarakat badu ini masih dilastarikan oleh bangsa Arab dan ini menjadi hikmah kenapa Rasulullah diutus kepada bangsa yang seperti ini mereka punya punya sisi kelam tapi mereka punya potensi yang luar biasa yang nanti kalau mereka disentuh dengan sentuhan Islam mereka menjadi umat yang luar biasa juga demikian ini mungkin yang bisa kita bahas pada pagi ini saya kembalikan ke Ustaz Jufri Al-Ustaz Jufri izin jadi insya Allah dilanjutkan moderaturnya oleh saya insya Allah Al-Ustaz Abu Fahmi Al-Ustaz Jizakum terakhir kepada Al-Ustaz Bawi yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana peradaban atau sirah dari bangsa-bangsa Arab dan dunia sehingga kita bisa mengetahui bahwa peradaban Islam yang memang menjadi cahaya untuk peradaban-peradaban yang lainnya dan menjadi pencerahan ataupun solusi bagi permasalahan peradaban atau umat di dunia ini semakin kita mendalami siroh ini insya Allah semakin terang dan semakin yakin bahwa kita ini bangga dengan Islam dan peradabannya baik sebagaimana yang disampaikan tadi di awal oleh Ustaz kita Ustaz Jufri sebagai moderator bahwa setelah ada kajian kemudian ada pertanyaan disini Ustaz sudah ada beberapa pertanyaan yang sampai ke kami atau di room chat mungkin saya bacakan pertama dari Ibu Lilis mungkin ya Assalamualaikum Warahmatullahi Ustaz kekosongan antara setelah zaman Nabi Isa sampai zaman Rasulullah apakah masih ada yang menyebarkan agama Allah dan berapa tahun jarak kekosongan itu semuanya dibacakan dulu satu-satu bagaimana Satu-satu baik itu pertanyaan dari Waalaikumsalam jaraknya sekitar enam ratusan tahun jadi menghitungnya mudah karena zaman Nabi Isa itu menjadi titik tolak penanggalan Masehi jadi tahun ke-0 itu kan diambilkan dari masa-masa itu kemudian berjalan satu abad dua abad tiga abad tahun berapa itu Rasulullah sekitar itu sekitar lima abad itu itu masa atau enam abad itu masa enam ratusan tahun itu masa kekosongannya masa patrahnya kemudian apakah masih ada yang menyebarkan agama Allah masih masih tapi tadi kadarnya atau jumlahnya itu sedikit dan tidak mencukupi tidak berimbang dengan dengan kerusakan atau kemunduran degradasi yang ada dan kalau kita bicara amar-maruh naibungkar itu kan salah satu penyebab kemahalan Allah ta'ala kemurkan Allah ta'ala turunnya azab itu karena tersebarnya kemungkaran tapi tidak ada yang beramar-maruh naibungkar di zaman itu kondisinya begitu ada orang-orang yang masih menyebarkan agama tapi jumlah mereka tidak cukup atau tidak mencukupi bahkan mereka sebagian ada yang memilih untuk mengasingkan diri memilih hidup zuhud menjadi para rahib-rahib yang mereka fokus beribadah kepada Allah ta'ala tapi perusakan yang terjadi di masyarakat tidak berhasil mereka rem seperti itu Allah ta'ala alam ada contoh misalnya warokoh 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 bin laufal di mekkah yang didatangi oleh rasulullah dan khadijah ketika pertama kali beliau dapat wahyu dan datang ke warokoh 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 beragama nasrani bukan pelikun nasrani biasa bahkan dia bukan pelikun ilmi biasa bukan sekedar belajar warokoh itu ulamaknya nasrani karena dia belajar injil nulis injil juga nyalin injil dan nulis juga kitab dalam bahasa ibrani tentang ajaran ajaran nasrani tapi di mekkah beliau tidak tampil untuk berdakwah kemudian ajak orang untuk ayo belajar agama nasrani tidak kondisinya seperti itu dan itu terjadi di banyak tempat contoh juga guru-gurunya Salman Afarisi sangat susah mendapatkan orang-orang yang seperti sangat langka kelangkaan itu yang seharusnya orang-orang ini da'i-da'i ini para ulama ini mereka tampil untuk beramar-maruh lain muka tapi yang terjadi justru sebagian mereka memilih untuk mengasingkan diri muslah untuk menjadi rahi-rahi Allah Allah demikian Ustaz saya kebalikan ke Alhamdulillah ada mikiannya Ibu rezeki septiari Bismillahirrahmanirrahim pada zaman pra-Islam maupun setelah Islam hadir umat manusia setidaknya punya sesembahan walaupun menyimpang tapi pada abad ini muncul pemikiran baru seperti ateis bagaimana itu Ustaz apakah pada zaman Nabi atau sebelum Nabi ada semacam pemikiran itu terkait ateis ini Fadal iya syukuran kalau ditanya sejarah ateisme kalau dulu di zaman sebelum Nabi ada atau enggak Allah alam saya enggak tahu ya kalau ada atau enggak cuman kalau yang terjadi di bangsa Arab waktu itu atau musyidikin puraiz lebih tepatnya mereka juga ketika diajak menyebabkan mereka menyangkal tapi mereka mengakui rugubiah Allah ta'ala bahwa semua ini ada yang menciptakan ada yang mengatur tapi ini yang ditanyakan kan ateisme itu mereka enggak mengakui saya enggak tahu betul-betul mereka seperti itu atau ada juga yang ini kan mereka enggak enggak mau beragama tapi menganggap menganggap bahwa Tuhan itu ada karena ada juga yang seperti apa namanya saya lupa nah kalau yang ateisme dia betul-betul mengingkahi adanya Tuhan Allah Allah alam saya enggak tahu ini aslinya mereka jujur begitu atau enggak tapi kan secara paham secara ini itu berkembang mengakui bahwa mereka meyakini bahwa semua terjadi secara kebetulan secara jadi semua berevolusi manusia itu ya karena kebetulan aja dulu ada asam amino yang berkembang jadi makhluk hidup Allah alam itu mereka sebenarnya jujur atau enggak tapi secara fitrah seharusnya mereka secara fitrah itu mengakui secara fitrah itu sudah Allah ciptakan sudah dalam cara kutip ya terinstal dalam jadi setiap manusia bahwa fitrahnya dia mengakui bahwa mereka itu ada Rob yang menciptakan mereka Allah alam ini saya belum tahu kalau ditanya kalau dulu ada enggak ateisme dan tadi saya curiga saya curiga ateisme yang sekarang itu yang mengaku mengaku ateis itu apakah betul-betul jujur dalam hatinya betul-betul mengaku bahwa mereka itu enggak diciptakan saya enggak tahu ya ini saya belum bisa jawab syukur nanti kita tanyakan ke asad yang lain insya Allah baik baik nasya Allah sekolah ustad ya demikian ya mas rezeki kemudian juga ustad ada pertanyaan dari Ahmad dari Jakarta Selatan Bismillah sebagaimana kita tahu pada zaman jahiliyah sebelum munculnya Nabi salallahu para ahli kita tetap beriman kepada Allah meskipun Nabi-Nabi mereka atau utusan-utusan Allah telah wafat sejak lama dari sejarah yang ustad tahu bagaimana cara mereka tetap berpegang teguh pada agamanya sedangkan mayoritas kondisi saat itu pemikiran manusia sudah banyak yang menyimpan para pengikut ahlu kitab itu mereka masih berpegang pada kitab suci pada Taurat pada Injil hanya memang dalam Taurat Injil itu ya kita yakin ya sebelumnya Islam mereka ada bagian-bagian mereka ubah-ubah tapi tetap masih ada bagian-bagian yang dahal yang berulisan dengan dengan agama kita artinya mengakui bahwa keyakinan tentang Allah tentang alam akhirat tentang kehidupan setelah mati tentang adanya kiamat itu masih masih ada di mereka meskipun tadi banyak yang mereka ubah-ubah contohnya orang-orang Yahudi meyakini bahwa mereka itu umat pilihan Allah Ta'ala ada perubahan-perubahan seperti itu jadi sudah tidak murni lagi bahkan ada kitab-kitab yang susah dilacak mana yang asli karena seharusnya kitab yang asli kan dulunya dari Syam berbahasa Ibrani tapi yang dijadikan rujukan justru berbahasa Yunani ketika dicari mana yang Ibrani tidak ketemu karena sudah tadi banyak perubahan-perubahan tapi mereka masih melestarikan itu mereka masih mengajarkan turun-temurun ditulis ulang disalin kitab-kitab suci mereka masih diajarkan sampai di zaman Rasul-Sahra tapi tadi ada bagian-bagian yang diubah-ubah bagian-bagian yang diubah yang padahal itu bagian-bagian yang cukup fatal tapi tadi masih keyakinan tentang adanya Tuhan keyakinan adanya malaikat keyakinan adanya hari kiamat itu mereka punya keyakinan itu ini yang di orang-orang musyrik kan tidak ada itu mereka meyakini setelah mati ya sudah bedanya dengan al-kitab al-kitab meyakini setelah mati mereka ada pertanggung jawaban Allah alam jadi seperti itu Mas Ahmad mereka masih mempelajari al-kitab masih mereka wariskan mereka ajarkan tapi tadi kadarnya atau porsi mereka yang jumlah secara jumlah itu tidak cukup demikian Ustaz mudah-mudahan membantu saya kembalikan ke Ustaz Rani sepertinya terputus ah ya alam Ustaz Rani ya saya kembalikan ke Ustaz Rani Assalamualaikum 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 Allah alam Ustaz Aufan Ustaz terputus ya baik Alhamdulillah Ustaz sepertinya pertanyaan ada tiga saja karena memang waktunya juga terbatas jadi kepada semua peserta kajian Ubu Sirah ini insya Allah bagi masih ada yang mau ditanyakan insya Allah pekan depan kita bisa bertemu kembali di waktu yang sama kita ada komunitas di WA insya Allah juga bisa bergabung barangkali di luar waktu itu kita ada mau pendalaman-pendalaman atau ada yang mau ditanyakan lebih bisa langsung di chat di WA tersebut kemudian Ustaz ingin juga kami sampaikan ada pengumuman atau pemberitahuan bahwa LP3Q Wadislemiah Depok Alhamdulillah sudah membuka yang mana bagi anak ataupun remaja dapat menghubungi nomor tersebut ya di WA juga dapat menghubungi nomor Ustaz Jufri ya demikian informasi kemudian kajian ini akan dirilai ulang insya Allah semua peserta kajian bisa menyaksikan kembali demikian mungkin Ustaz informasi dari kami terima kasih syukron wajiz kepada Ustaz dan juga kepada peserta semua mudah-mudahan di pekan depan kita bisa kembali berjumpa dan membahas kembali lanjutan dari kajian sirat ini dari kami cukupkan sekian dari Ustaz mungkin Ustaz sudah cukup baik kita tutup dengan keforto majlis subhanakallahumma wabihamdik asbala ilaha ila anta astagfirullah wa atuh wilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam syukran syukran masyarakat selamat menikmati